Pemuda yang sedang menggelar balap liar ini langsung kocar kacir saat petugas kepolisian datang menggerebek lokasi balapan di Jalan Raya Sejati, kecamatan Camplong, Sampang, Jawa Timur. Polisi yang sudah mengepung mereka dari dua arah jalan berlawanan, membuat para pembalap liar panik, alhasil mereka kabur dengan meninggalkan motor miliknya. Dibantu warga, sebanyak 20 motor diamankan petugas. Selain itu, polisi juga mengamankan satu pemuda yang diduga merupakan joki pada balapan liar tersebut. Balapan liar ini juga dijadikan sebagai ajang perjudia. Jujur, taruhan lu berapa? 500 dalamnya, luarnya? Jadi kemarin mengamankan 22 sepeda motor, juga ada satu, setelahnya pembalap liar itu. Joki ya, satu, diamankan. Balapan liar ini dilaporkan karena kerap meresahkan warga. Diketahui balapan liar di Jalan Raya Camplong ini sering digelar menjelang dini hari, terutama pada malam minggu. Selamat malam. Apa kabar, pemirsa? Informasi balap liar tadi menjadi pembuka jumpa kita di I News Prime. Kami juga menghadirkan perkembangan kondisi anak Panessa Angel yang akhirnya dibawa ke Jakarta untuk dirawat sang kakek. Saya Latif Seregar. Puluhan pedagang di Pasar Lelo, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara kembali bentrok dengan Satpol PP. Para pedagang tidak terima petugas menghalangi mereka masuk ke kawasan pasar. Puluhan pedagang Pasar Lelo, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara bentrok dengan petugas Satpol PP yang berjaga dan menutup akses pintu masuk ke pasar. Kericuan berawal dari kendaraan pribadi anak pemilik lahan Pasar Lelo yang akan masuk. Karena merasa dihalangi Satpol PP saat menuju Pasar Lelo, keluarga pemilik lahan Pasar serta puluhan pedagang yang sudah tertahan di luar pasar tersulut emosi. Aksi dorong antara pedagang dan petugas terjadi, bahkan terjadi bentrokan. Ini anakku dan anakku. Anakku ini ya. Saya yang masuk ke tempat saya sendiri aja dihalang-halangnya. Anak saya jadi dimana hak saya atas tanah saya sendiri. Selaku saya warga negara Indonesia yang tak... Dan memang ini sedang berproses. Data memang kita kumpulkan. Dan kita ingin duduk bersama dengan pemerintah daerah, dengan kepala dingin dan solusi bijak. Supaya apa wacana pemerintah untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan sedang berdage, pasti kita terdukung. Tetapi kita melihat dari satu sisi, satu lagi kita melihat dari keinginan masyarakat kita. Kalau ada wacana relokasi, paling tidak kita duduk bersama. Sebelumnya upaya relokasi kepada seratusan pedagang Pasar Lelo sudah berulang kali dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menyediakan Pasar Rakyat sebagai upaya pemusatan pasar bagi para pedagang. Sebagai langkah untuk menata kecamatan Seirampah sebagai ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai. Masih di Sumatera Utara, elemen buruh Kota Medan dan Deli Serdang menggeruduk kantor wali Kota Medan. Masa menuntut Bobi Nasution menaikkan upah Kota Medan sebesar 10 persen. Dengan membawa sepanduk berisi sejumlah tuntutan, masa yang tergabung dalam elemen buruh Kota Medan dan Deli Serdang berunjuk rasa di depan kantor wali Kota Medan Sumatera Utara. Mereka menuntut wali Kota Medan Bobi Nasution untuk menaikkan upah sebesar 10 persen. Sepanan dari kita supaya pemerintah Kota Medan memperhatikan ataupun mengawal DPK atau DPD yang menentukan upah. Taik UMP, UMP, Kota Medan, ataupun Kabupaten. Aksi para buruh ini diterima langsung oleh asisten pemerintah daerah Kota Medan, M. Sofyan, dan Kadis Ketenaga Kerjaan Kota Medan, Hana Loresi Manjunta. Pemkot Medan menjelaskan, pihaknya belum bisa menetapkan upah buruh, karena masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi sebagai acuan untuk menaikkan upah minimum tersebut. Dalam aksinya, Masa juga menuntut Pemkot Medan untuk merevisi SK Wali Kota tentang Dewan Pengupahan. Kita ke Bandung, sebuah pabrik pengolahan coklat di kawasan Dayuh Kolot terbakar. Kepulauan asap hitam yang membubung, membuat kondisi jalan gelap berasal. Sebuah pabrik pengolahan coklat di kawasan Dayuh Kolot, Bandung, Jawa Barat terbakar. Kebakaran terjadi sore tadi dan membuat panik warga sekitar. Ceris, ceris. Kebakaran, ceris. Kepulauan asap hitam membumbung tinggi dan membuat kawasan sekitar lokasi kejadian menjadi gelap berasal. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dikirahkan ke lokasi. Itu juga akan sempat memadamkan karyawan juga. Cuma sebagian daripada recu dikeluarin. Oh, ada yang keluar juga tadi? Ada. Nah, secara pasti saya juga belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran ini, tetapi api berawal dari ruang panel di sana. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi macet karena banyaknya pengendara yang berhenti untuk melihat kebakaran. Anak mendiang Panesa Angel akhirnya dibawa ke Jakarta setelah menjalani operasi mata. Sementara, usai menaikkan kasus kepenyidikan, Polda, Jawa Timur, memeriksa ayah Jody, Sofir Panesa. Gala Sky akhirnya meninggalkan Surabaya dengan dibawa oleh Tom Liwafa beserta istrinya dan dua adik bibi, Fadli dan Fuji. Meski kondisi fisik Gala sudah membaik usai operasi di bagian mata, namun putra tunggal almarhumah Vanessa Angel itu masih trauma dengan keramaian. Selanjutnya, kabar perkembangan Gala akan diteruskan oleh adik bibi karena orang tua bibilah yang akan membesarkan dan merawat Gala. Hari keempat pasca kecelakaan, Polda, Jawa Timur berjanji segera mengungkap tersangka atas insiden maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Selain gelar perkara dan menaikkan status kepenyidikan, polisi juga akan memanggil ayah Jody, sopir Vanessa Angel untuk dimintai keterangan. Selain Jody dan ayahnya, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi lain atas kasus ini, termasuk menggali informasi dari BBC Tergala. Mertua Vanessa Angel menegaskan siap merawat Gala termasuk babysitternya jika pemeriksaan kepolisian telah selesai. Adik suami Vanessa pun siap merawat Gala hingga dewasa. Kedekatan saya sama Gala karena saya tuh kan deket banget sama abang saya, maka panas juga, jadi hampir setiap hari saya kesini, kalau lebih deket lagi si Uti, jadi setiap pertama kali dateng, dan dia juga udah tau nama saya, manggil Ai-Ai. Saya sering gendong. Iya, saya sering gendong, dan si Uti juga tuh kalau mau digendong cuma sama Uti, emak susternya juga. Berarti memang Gala dekat dengan Om dan Nama ini juga ya? Iya. Kalau kita teman dari babysitternya sendiri, harus seperti apa sih? Apa itu? Babysisternya, apa yang lainnya Gala? Babysisternya keadaannya sudah membaik, cuma namanya jatuh kayak gitu, kan gigi kan juga ada copot ya, tangan patah. Patah, jadi tapi sekarang sudah membaik dan trauma masih, jadi trauma artinya dia kayaknya agak diam aja kayak gitu. Tapi sudah bercerita gak sih pas kejadian pada waktu itu seperti apa? Belum, belum, belum. Saya tadi mau nanya, saya lihat keadaannya, dia agak diam aja, jadi saya gak berani. Jadi mungkin waktu sehari dua hari ini baru saya akan tanyakan, soalnya kronologis mungkin dia banyak sedikitnya mengetahui. Jadi mungkin saya tunggu sehari dua hari ini, barulah saya... Gara-gara sopir hilang konsentrasi, angkot menabrak toko kasur. Kejadian di Pasar Rebo, Jakarta Timur itu kami rangkai dalam lima berita pilihan hari ini. Kejar-kejaran terjadi dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Medan, Sumatera Utara. Dalam razia ini, aparat dinas sosial Kota Medan memburu gembel dan pengemis yang gerak berkeliaran di jalan raya. Berdari anaknya sedang sakit, salah seorang Tunawisma sempat menolak saat akan ditertibkan petugas. Razia ini adalah kegiatan rutin guna mengurangi gelandangan dan pengemis serta potensi praktik asusila di jalan raya. Polisi dan warga berusaha mengevakuasi angkot jurusan Kalisari Pasar Rebo usai menabrak toko kasur di jalan Haji Hasan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menurut pemilik toko, angkot tiba-tiba merangsak masuk hingga menghancurkan sejumlah barang dagangan. Beberapa kasur dagangan dan barang lainnya hancur akibat ditabrak angkot ini. Diduga sopir angkot kehilangan konsentrasi saat menikung di ruas jalan Haji Hasan hingga akhirnya angkot menabrak toko kasur. Akibat kecelakaan ini, pemilik toko menderita kerugian belasan juta rupiah. Warga dan pedagang Pasar Kutayasa Banyumas, Jawa Tengah ini berupaya mengevakuasi mobil box yang terbalik setelah menabrak lapak pedagang sayur. Pedagang sempat panik usai mengetahui kebocoran bahan bakar dari bagian bawah mobil. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat sang sopir panik setelah bersenggolan dengan motor dan salah menginjak rem. Kerumunan terjadi dalam pelantikan kepala desa di alun-alun Pandeglang Banten siang tadi. Tidak hanya berkerumun, banyak di antara pengunjung dan kepala desa yang tidak mengenakan masker. Tugas yang bersiaga justru kewalahan mengatur warga yang berkumpul. Sedihannya kepala desa menjadi contoh bagi warganya, lantaran hingga saat ini, Kabupaten Pandeglang Banten masih berstatus PPKM level 3 pandemi COVID-19. Inilah detik-detik terjadinya semburan lumpur di kampung Bula Saga, desa Cibatu, kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sembulan air lumpur menjulang hingga melebihi ketinggian atap rumah warga. Insiden ini terjadi saat dinas pengelolaan air membuat sumur bor. Sedihannya sumur diperuntukkan sumber air bersih bagi warga sekitar. Meski tidak berbau, namun guna keamanan warga, perangkat desa setempat menutup sumur dan mengimbau warga untuk tetap waspada. Dua anggota DPR nyaris berkelahi gara-gara interupsi diabaikan pimpinan sidang Puan Maharani. Kami akan membahasnya bersama anggota DPR dari praksi PKS Pahmi Aleidrus dan anggota DPR dari praksi PDI Perjuangan Deddy Yepri Sitorus. Kami segera kembali. Terima kasih telah menonton!